Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya Apif dari AKH channel di video kali ini saya masih berbagi sering seputar bonsai sahabatnya ini di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai dari bunga sepatu sahabatnya tentu para sahabat di luar sana yang sering menyaksikan video-video dari AKH channel tahu progres dari bahan bonsai bunga sepatu ini sahabatnya bahan bonsai bunga sepatu ini saya hasilkan dari spek sebesar-besar lidi terus saya gabungkan ini jadinya sebesar hampir sebesar pergelangan anak kecil sahabatnya hasil dari steak yang saya lakukan terus sudah keluar akar dari sebesar-besar lidi sahabatnya terus saya melakukan penggabungan sahabatnya ini hasilnya luar biasa sahabatnya tapi disini saya tidak akan membuka dulu dari talinya sahabatnya karena ini saya juga belum tahu untuk penyatuannya sahabatnya kalau melihat kondisi seperti ini ini perlu kita lakukan tahapan sahabatnya sebelum melanjutkan aktivitas mentahap dari bahan bonsai bunga sepatu hasil dari gabung batang ini doa terbaik buat sahabat semua disana mudah-mudahan dan selalu diberikan kesehatan diberikan rezeki yang halal dan barokah Mari kita lanjutkan sahabatnya ini boleh dilihat sama sahabat yang udah tadi saya sampaikan di awal video bahan bonsai bunga sepatu ini saya hasilkan dari steak sahabatnya saya hasilkan dari spek sebesar-besar lidi terus saya gabungkan sahabatnya ini hasilnya lumayan nah ini penyatuannya juga boleh dilihat sama sahabat ini sudah menyatu sahabatnya tapi disini saya tidak akan membuka dulu kawat-kawatnya akan saya biarkan sahabatnya di sini saya akan melakukan tahapan untuk membuat tajuk-tajuk sahabatnya biar nanti dari tajuk yang bawah ini ada sahabatnya tajuk yang atas juga ada sahabatnya seperti itu jadi harus kita lakukan sahabatnya karena menurut saya dari bahan bonsai bunga sepatu hampir sama dengan pikus bunut sahabatnya pembesarannya itu sangat-sangat cepat ini boleh dilihat kalau telat saja kita untuk melakukan tahapan ini pembesarannya pengepenannya tidak ada sahabatnya seperti ini akan saya lakukan tahapan-tahapan sahabatnya karena ini bonsai bunga sepatu dari hasil gabung batang sahabatnya harus kita lakukan seperti ini disini juga sama akan saya lakukan tahapan-tahapan sahabatnya biar nanti pengerucutannya ada terus dari apa dari tap-tapnya itu terlihat sahabatnya seperti ini ini kan percabangannya banyak sahabat yang muncul nah seperti yang ini juga kan sekarang percabangannya sudah banyak muncul sahabatnya jadi tap-tapnya nanti ada seperti ini karena kalau kita tidak lakukan yang udah tadi saya sampaikan pembesarannya itu centung cepat sahabatnya kalau bahan bonsai bunga sepatu itu pembesarannya cepat sahabatnya seperti ini bekas-bekas tahapan kita rapihkan sahabatnya biar bekas kambiumnya bagus menutupnya seperti ini ini juga sama pembesarannya sudah bagus kalau saya tahap disini sahabatnya ini kan tajuk-tajuknya sudah terlihat sahabatnya sudah ada antara cabang yang satu cabang yang lainnya sahabatnya seperti ini ini untuk alur mahkotanya juga sudah tersedia dari percabangannya sahabatnya ini kan tajuk-tajuk yang ini juga sudah ada akan saya perpendek di sini terus untuk yang ini juga sama akan saya perpendek sahabatnya untuk yang ini akan saya perpendek coba yang ini sudah pendek sahabatnya sudah bagus sudah muncul anak-anak cabangnya sahabatnya bikin belakang sama ini juga tahapannya sudah saya lakukan sahabatnya yang ini akan saya tahap disini jadi nanti tajuk-tajuk yang atas juga ada sahabatnya kalau untuk kesuburan ini luar biasa subur sahabatnya boleh dilihat seperti ini seperti ini jadi sekarang alur mahkotanya itu sudah ada beberapa beberapa tahapan sahabatnya untuk yang ini akan saya perpendek disini biar nanti muncul anak tunas disini sahabatnya ini ada ada tunas berapa ada bekas tunasnya pendek ini nanti kita besarkan lagi sahabatnya nanti kita potong lagi disini nanti ada lagi upakan-upakannya sahabatnya harus kita lakukan seperti itu ini untuk bahan bonsai dari bunga sepatu sahabatnya harus kita lakukan kalau kita tidak lakukan nanti hasilnya tidak baik sahabatnya ini cabang-cabang yang ini sudah tersedia nanti sahabatnya ini boleh dilihat cukup yang ini juga sama dari tak-taknya itu ada sahabatnya ini nanti saya akan menggunakan cabang yang ini sahabatnya bukan saya gunakan yang kecil dulu ini seperti ini jadi nanti pengerucutannya ada sahabatnya ini untuk alur mahkotanya nanti tap-tapnya juga tersedia sahabatnya boleh dilihat sekarang sudah saya konsep sahabatnya semakin rapat ini nanti percabangan-percabangannya sahabatnya ini boleh dilihat sama sahabat yang ini juga sama sudah mulai rapat nanti ini arah ke depan sedikit sahabatnya jadi nanti bentuknya umpak-umpak sahabatnya tajuk-tajuknya itu terlihat disini disini yang ini yang ini terus sampai ke atas sahabatnya ini sudah saya lakukan sahabatnya ini kalau pertumbuhan boleh dilihat tadi sama sahabat sebelum saya lakukan pruning sahabatnya sangat-sangat banyak nah ini dahan yang ini ada pemecahan di bawah sahabatnya terus ini juga banyak nanti pasti muncul tunas-tunas yang akan membuat tajuk-tajuk antara cabang sama cabang sahabatnya cabang yang ini nanti tajuknya ada cabang yang ini juga sama cabang yang ini juga sama ini tanpa melakukan pengawatan sahabatnya saya teknik cut and grow saya lakukan ini hasilnya bagus sahabatnya tunas-tunas yang muncul itu sesuai dengan harapan sahabatnya nah ini sahabatnya sekarang dari kerangka tajuk-tajuknya itu sudah terkonsep sahabatnya boleh dilihat semua sahabat mau kita arahkan background belakangnya ada kiri kanan depan itu udah nyampe alur mahkota sahabatnya itu saya menyisakan ujung dari alur mahkota ini yang ini sahabatnya ini upakan-upakannya ada nanti disini juga kalau udah besar saya tahap lagi sahabatnya semakin mengerucut nanti ujungnya itu seperti payung sahabatnya nah ini sudah saya lakukan dari tahapan membuat bonsai bunga sepatu dari gabung batang ini sahabatnya ini tekniknya teknik cut and grow saya lakukan dari hasil gabung batang sebesar-besar lidi dulu ini sahabatnya boleh disaksikan sama sahabat ada tidak di video-video yang sudah saya upload sahabatnya mungkin itu saja sedikit sharing sedikit informasi seputar tahapan membuat bonsai dari bunga sepatu sahabatnya ini hanya sedikit perawatan karena kalau kita tidak lakukan yang udah tadi saya sampaikan bahan bonsai bunga sepatu itu cenderung pembesarannya itu cepat sahabatnya jadi harus kita lakukan seperti ini kalau tidak nanti antara batang dan cabang itu tidak seimbang sahabatnya mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati